Sesimpel karyawan mau curhat dan mau open up sama HR itu adalah our greatest achievement. Halo, aku Amanda, People Development di GoWork. Tahun ini aku sudah menjalani dua tahun kerja di GoWork. Sebelumnya aku sempat kerja di industri penghotelan. Kenapa? Karena kebetulan kuliahnya juga dulu di penghotelan di Swiss. Jadi, kenapa aku decide untuk pindah ke GoWork? Karena kebetulan ada teman yang ngajakin, jadi join ke GoWork. Dan aku pikir-pikir juga gak terlalu jauh nyebrang dari industri perhotelan, yang industri sebelumnya. Challenge selama kerja di GoWork? Tepatnya mungkin buat aku waktu awal masuk ke GoWork, itu baru pertama kalinya buat aku ngalamin yang namanya hybrid work arrangement. Karena lokasinya GoWork kan ada di mana-mana, jadi employee-nya, teman-teman di GoWork juga kerjanya di berbagai macam lokasi yang berbeda. Waktu itu awal-awal kaget, tapi pelajaran berharganya adalah waktu pandemi, kita jadi gak kaget lagi sama yang namanya working from home, working from office, hybrid working arrangement. Itu waktu itu transisinya jadi sangat smooth karena kita sebelumnya sudah terbiasa sama itu. Pastinya kerja di GoWork itu fun banget. Dan yang paling aku suka karena di GoWork itu ada banyak sekali kesempatan dan ruang yang diberikan untuk kita bisa explore potensi diri kita sendiri dengan tetap menjadi diri kita sendiri. Jadi kalau di GoWork itu, you can be yourself. Dari sisi human resources adalah untuk bisa meng-empower teman-teman di GoWork supaya mereka betul-betul bisa meng-empower juga member-member dan semua orang yang berinteraksi dengan mereka. Dan nantinya aku harapkan juga member-member kita itu juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat atau kepada klien-kliennya mereka. Nah, sebagai HR, our biggest achievement itu adalah building relationship sama employee at any time. Jadi sesimpel buat aku, sesimpel karyawan mau curhat dan mau open up sama HR itu adalah our greatest achievement. Aku pribadi yang paling aku pegang erat dalam kehidupan sehari-hari itu adalah thankful. Kenapa? Karena menurut aku setiap hari there is things to be thankful for. Nah, khususnya selama pandemi ini, setiap kali bangun tidur, aku ngerasa, oh aku bersyukur karena aku hari ini masih sehat. Terus juga aku masih punya pekerjaan. Teman-temanku di GoWork itu juga semuanya sangat menyenangkan. Jadi, ya, I'm thankful for what I have right now.